Pantauan arus lalu lintas Hamin 1 jelang lebaran Idul Fitri 1444 Hijriya terlihat normal. Terbantau di jalur lintas kota Jambi, Muara Bulian, perbatasan kota Jambi, Muara Jambi. Pengendaran yang melintas terlihat sepi meski diprediksi adanya lonjakan pemudik. Satu hari jelang lebaran arus lalu lintas di jalur lintas kota Jambi, Muara Bulian, perbatasan kota Jambi, Muara Jambi, tepatnya di depan Citra Raya City, terpantau lancar Jumat 21 April 2023. Tidak terpantau adanya antrian panjang kendaraan dari Mendalo maupun dari kota Jambi. Kendaraan roda 4 dan sepeda motor dapat melintas dengan lancar meski masih diprediksi adanya lonjakan pemudik. Hal ini disampaikan Ibda Ibrahim, Kepala Pos Pelayanan Citra Raya City Mendalo, Polres Muara Jambi. Dikatakan bahwa pada saat ini arus lalu lintas terpantau lancar, terkait lakalantas dari Hamintujuh sampai sekarang Nihil. Meskipun lakalantas sampai saat ini tidak ada, Ibda Ibrahim tetap mengimbau kepada para pengguna jalan untuk tetap waspada dan menjaga keselamatan selama berkendara. Terkaitan pantauan hari ini untuk arus mudik yang melewati posian Citra Raya, terpantau lancar, situasi untuk arus mudik juga lancar, untuk lakalantas Alhamdulillah sampai saat ini kita masih Nihil, untuk kejadian menunjol Alhamdulillah masih Nihil. Alu lintas rawan padat ataupun ramai lancar, ataupun arus mudik itu, itu terjadi di kemarin di Hamintujuh. Hamintujuh itu pantauannya, itu arus mudik itu meningkat. Untuk imbaw kita kepada para pemudik untuk selalu berhati-hati di jalan. Jika pemudik merasa lelah, merasa ngantuk, silakan untuk berhenti di ras area, ataupun bertanya kepada pos pelayanan kami. Iqbal Jek TV melaporkan